Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para apoteker yang tergabung di dalam Indonesian Young Pharmacist Group Terima kasih banyak pembawa acaranya tadi saya melihat bagus sekali ternyata masih mahasiswa dari UGM hanya saya bertanya siapa namanya belum ada yang mengirim ke saya namanya selamat ya Anda hebat sebagai pembawa acara masih muda sudah semangatnya luar biasa Saatku sekalian sebelum saya mulai saya akan menyampaikan yel-yelnya IYPG jadi kalau saya sebut IYPG seperti biasa Simple, fun, and young jadi karena ini enggak dibuka barangkali mic-nya tulis di chat IYPG Simple, Fun, and Young Ayo tulis di chat IYPG Simple, Fun, and Young Alhamdulillah saya berbahagia sekali siang hari ini bisa berjumpa dengan sejawat-sejawat muda ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai success before 35 saya akan mulai yang pernah ya bagus itu di chat semuanya Simple, Fun, and Young Simple, Fun, and Young Nah satu lagi selain Simple, Fun, and Young Ayo tulis di chat Success before 35 Ayo tulis Success before 35 Success before 35 Supaya success before 35 itu terinternalisasi di dalam pikiran Anda Sehingga semua energi yang Anda keluarkan adalah sukses sebelum 35 Sukses sebelum 35 Itu menjadi mimpi besar Anda Insya Allah kalau mimpi besar Anda Anda lakukan maka akan ada harapan Kalau ada harapan maka Anda akan terus berupaya Berupaya-berupaya dan Insya Allah Anda akan mencapai sukses sebelum 35 tahun Amin Ya Rabbal Alamin Saatku sekalian Saya akan memulai karena Anda apoteker-apoteker muda Sebagai kader-kader ikatan apoteker Indonesia Di tempatnya masing-masing Baik di pengurus cabang Kemudian di pengurus daerah Maupun juga di pengurus pusat Atau juga di organisasi seminatnya Ikatan Apoteker Indonesia Bisa seminat Farmasi Rumah Sakit Seminat Farmasi Komunitas Seminat Farmasi Indonesia Industri Farmasi Seminat Farmasi Distribusi Seminat Farmasi Obat Tradisional Maupun juga nanti kalau terbuka Apoteker-apoteker di seminat kreatif yang lain Karena saya lihat dari cerita Presiden IYPG Aldi kepada saya Apoteker Aldi kepada saya Banyak sekali Pak ini di dalam IYPG Virtual Summit Hal-hal yang kreatif yang dilakukan apoteker-apoteker muda Baik itu terkait dengan praktek kefarmasian Atau partisipasinya di dalam masyarakat Dengan melakukan kolaborasi Dengan melakukan kreatifitas-kreatifisasi yang luar biasa Sekali lagi selamat Indonesian Young Pharmacist Group Sudah membuat Virtual Summit Yang juga sudah diakhiri tadi Dengan rapat koordinasi nasional Sejawatku para apoteker muda Yang saya cintai dan saya banggakan Pada kesempatan saya Terpilih sebagai ketua IYI Pada tahun 2014 Periode yang pertama yang lalu 2014-2018 Kemudian dilanjut Saya memikirkan Yang saya sebut sebagai Lima pilar agar apoteker ada dan berada Sekali lagi ya Lima pilar yang harus dilakukan IYI Agar apoteker ada dan berada Exist saja tidak cukup Tetapi juga harus kaya Exist saja juga tidak cukup Tetapi juga harus berada Beradanya macam-macam Karena berada tidak berarti hanya kaya Dalam pengertian memiliki finansial yang cukup Tetapi banyak yang kita kontribusikan Banyak yang kita berikan Kepada masyarakat Makanya saya merenungkan Berdasarkan apa yang Saya rasakan Dimana pada saat itu Sebelum saya menjadi ketua IYI Saya lulus pertama kali Tahun 1987 Dari Universitas Gajah Mada Saya dua tahun Bekerja di tempat Yang non-karmasi Ada di perusahaan teknisi komputer Yaitu pendidikan teknisi Untuk reparasi komputer Kalau komputer itu rusak Saya pengalaman di situ Kemudian yang kedua Saya pengalaman menjadi juga marketing Di panci yang bisa hangat 6 jam Sehingga kalau ibu-ibu memasak Itu pancinya hangat terus 5 jam Sehingga kalau bapaknya pulang kantor Semuanya pada saat itu Karena belum ada semacam alat-alat yang canggih Seperti sekarang Itu panci panas Di mana di mana di situ Saya melakukan kegiatan-kegiatan marketing Bahkan untuk menyambung hidup Saya juga bekerja sebagai marketing Pada pameran-pameran Yang diselenggarakan di Jakarta Sehingga Saya merasa Pada saat itu Sukses itu ternyata Diawali dari Siapa mentor kita Siapa coach kita Siapa atasan kita Yang ternyata Kalau atasan kita hebat Coach kita hebat Mentor kita hebat Maka kita akan melakukan Percepatan kehebatan Terhadap kompetensi kita Sama-sama lulus Dalam waktu 2 tahun Tetapi kalau kita memiliki Coach yang hebat Meliliki atasan yang hebat Meliliki motivator yang hebat Meliliki mentor yang hebat Maka ternyata Pengetahuan dan pengalaman kita itu Akan berkali-kali lipat Dibandingkan yang kurang beruntung Memiliki coach Memiliki mentor Memiliki atasan yang hebat Nah itu 2 tahun pertama Yang saya rasakan Dimana saya tidak bekerja Di dunia kefarmasian Bahkan yang terakhir Saya juga sempat menjadi Staff FAO FAO adalah Organisasi Dunia Food and Agriculture Organization Atasan saya seorang bule Dan saya merasa Itulah yang menjadi pemicu Karena dia pekerja keras Dan kalau Menyuruh saya Seenaknya sendiri Tetapi ternyata Hikmahnya banyak Kalau marah dia Marah Dia senang dengan Performance saya Dia pun juga Langsung memberikan pujian Di situ saya merasa Oh Ini jalan sukses Ternyata Harus diawali dengan Coach yang hebat Makanya Suka ada Di WA Group Yang beredar Kalau Anda baru lulus Ibaratnya Anda Nyetir mobil itu Mobil Sebutlah APV Misalnya ya Suzuki APV Lalu tiba-tiba Anda di jalan tol Anda diselip oleh Mobil Mercy Yang kecepatannya tinggi Dan Anda Meskipun mobil APV Anda tidak mau kalah Dengan si Mercy ini Ternyata Mercy Sudah lari 140-150 Anda di belakangnya Meskipun APV Juga 140-150 Itu yang saya gambarkan Kalau Anda memiliki Coach yang hebat Anda memiliki Atasan yang hebat Yang membimbing Anda Dan mempercepat Kompetensi Anda Segera berubah Menjadi Kinerja Unggul Makanya Nomor satu Pelajaran yang Harus kita lakukan Adalah Kita harus Memperkuat Mempertinggi Tingkat Kompetensi kita Kompetensi berasal Dari pengetahuan Dari keterampilan Dari keahlian Dari nilai-nilai Yang kita bangun Untuk Dijadikan Kinerja Unggul Sekali lagi ya Kinerja Unggul Kinerja Unggul itu Artinya di atas Rata-rata Dimanapun Anda Bekerja Maka kalau Anda Ingin sukses Ukurannya Anda Harus Unggul Unggul itu Artinya adalah Di atas Rata-rata Sehat Sehatku sekalian Pada saat Setelah dua tahun Saya baru Berkesempatan Masuk di PT Kimia Pharma Pada saat PT Kimia Pharma Belum terpecah-pecah Masih satu PT Kimia Pharma Dan Saya mengikuti Pendidikan Kurang lebih Satu tahun Di Kimia Pharma Lalu saya Ditempatkan Setelah itu Alhamdulillah Biasanya kalau Apotekar lulus Dari pendidikan Itu biasanya Ditempatkan Sebagai Apotekar pendamping Atau sebagai Apotekar penanggung jawab Di PBF Tapi Alhamdulillah Saya diberi kesempatan Untuk langsung Menjadi Kepala Apotek Anex PBF Di Kimia Pharma Palangkaraya Saya ditempatkan Di Kimia Pharma Palangkaraya Tahun 1991 Kalau ada Adik-adikku Selewat IYPG Yang di Palangkaraya Saya dulu pernah Tinggal di Palangkaraya Sepuluh tahun Di Kimia Pharma Pertama kali Saya datang Ke Palangkaraya Karena saya Kuliah di Jogja Bekerja Dua tahun Di Jakarta Kemudian Ke Palangkaraya Rasanya Pada saat itu Palangkaraya Seperti Salah satu Kota Kabupaten Di Jawa Tengah Tertinggal Akses Internet Internet Belum Ada Saya Langganan Koran Satu Minggu Datangnya Hanya Dua Kali Karena Hanya Ada Pesawat Dari Jakarta Ke Palangkaraya Satu Minggu Dua Kali Senin Kamis Jadi Kalau Senin Saya Membaca Koran Kamis Jumat Sabtu Waktu itu Koran Minggu Tidak ada Kalau Kamis Saya Membaca Koran Senin Selasa Rebu Yang Kamis Tidak Bisa Dibawa Untuk Memperkuat Kompetensi Internet Tidak ada Waktu itu Saya Kursus Kursus Marketing Kursus Akuntansi Jarak Jauh Waktu itu Yang menyeleraan Kursus Adalah Kalau Sejawat Ingat Di Jakarta Ada Namanya Institut IPPM Yang berada Di Patung Tani Itu yang Menyeleraan Kursus Dengan Pengetahuan Yang minim Saya Mengelola Apotek Anex PBF Kimia Farma Palangkaraya Pada saat itu Saya Pengantin Baru Sehingga Saya Bekerja Dari Pagi Sampai Jam Kurang Lebih Jam Tiga Saya Pulang Istirahat Kemudian Istri Saya Saya Ajak Jam Lima Saya Sudah Berada Di kantor Lagi Karena ada Apotek Ada PTBF Kerja Keras Sambil Kerja Cerdas Mempelajari Apa Yang Ada Di Situ Karena Sekali Lagi Yang Saya Cita-citakan Saya Ingin Unggul Performance Saya Di PT Kimia Farma Palangkaraya Pengen Nomor Satu Di Antara Daerah-daerah Lain Yang Berada Di Satu Kawasan Pada Saat Itu Adalah Jawa Timur Termasuk Di Dalamnya Adalah Kalimantan Kemudian Bali Dan Nusa Tenggara Barat Serta Nusa Tenggara Timur Kod Kod Darulah Ditakdirkan Allah Tahun Pertama Saya Di Palangkaraya Performan Apotek Dan PBF Semakin Bagus Semakin Berkembang Dan Saya Menjadi Ketua ISFI Pertama Kali Di Kalimantan Tengah Pada Saat Itu Sehingga Saya Mengikuti Perjalanan ISFI Sejak Tahun 1992 Pada Saat Itu Ketua Yang Masih Pak Sukaryo Kemudian Ketua Berikutnya Dikanti oleh Pak Imam Hidayat Dikanti Kemudian Pak Abdullah Kemudian Marzuki Abdullah Kemudian Dikanti oleh Pak Tom Dan Dikanti Kemudian Pak Haryanto Dan Utirto Saya Mengikuti Bagaimana Pimpinan Pimpinan ISFI Pada Itu Juga Orang Yang Hebat Singkat Cerita Sahabat Kus Kalian Setelah Selesai Dari Palangkaraya Saya Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Sahabat Kus Kalian Saya Di Pada Saat Itu Masih Cukup Terpencil Tahun 1991 Sampai Tahun 2000 Kodar Allah Menakdirkan Saya Bertemu Dengan Menteri Kesehatan Pada Saat Itu Yang Menjadi Dewan Pertimbangan Partai Golkar Karena Saya Bekerja Di BUMN Maka Saya Menjadi Perkenalan Dengan Menteri Kesehatan Dan Akhirnya Semua Logistik Kampanye Golkar Dilewatkan Kepada Gini Farma Dan Setiap Kampanye Saya Ikut Serta Pak Menteri Pada saat Itu Pak Menteri Adiyat Itulah Perkenalan Saya Kepada Dunia Politik Untuk Yang pertama Kalinya Saya Ikut Kampanye Golkar Sejak Pemilu 92 Kemudian 5 tahun Pemilu 97 Kemudian Tahun 98 Jaman Reformasi Dan Pada saat itu Orde baru Tumbang Lalu ada Pemilu lagi Pada tahun 99 Kalau Saya Tetap Di Golkar Untuk Menjadi DPRRI Maka Saya Akan Waktu itu Masih Menggunakan Nomor Urut Saya Akan Menjadi Nomor Urut Istilahnya Nomor Urut Sepatu Jadi Nomor Urut Yang Paling Belakang Tapi Allah Takdirkan Lain Pada saat Masiswa Saya Dekat Dengan Pak Amin Rais Pada saat Itu Di Jamaah Salah Hibin Di UGF Beliau Adalah Pembinanya Dan Saya Salah Satu Pengurusnya Sehingga Pada saat Mengurus PAN Di Kalimantan Tengah Kami Mendapat Rekomendasi Lalu Diketuai Oleh Seorang Wakil Rektor Dari Unitas Palangkarai Yang Pas Pensiun Lalu Saya Menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Tengah Pemilu 99 Saya Dicalonkan Jadi DPRRI Allah Takdirkan Tidak Jadi Pemilu Berikutnya 5 tahun Kemudian 2004 Saya Masih Dicalonkan Dari Palangkaraya Dan Alhamdulillah Pada tahun 2004 Saya Menjadi Anggota TPRRI Sampai Dengan Tahun 2009 Sehingga Kalau Saya Melihat Tokoh-tokoh Yang Ditampilkan Salah Satunya Adalah Yang Saya Ingat Apotekar Stanley Ingin Berkiprah Di Dalam Dunia Politik Baik Melalui Pemerintahan Ataupun Melalui DPR Itu Bagus Bangun Karena Kita Minim Ahli Regulasi Baik Yang Ada Di Pemerintahan Maupun Yang Ada Di DPR Biografi Saya Saya Kemukakan Ini Sebagai Contoh Bahwa Insyaallah Kalau Kita Kerja Keras Kerja Cerdas Berprestasi Maka Ada Saja Sejuta Peluan Yang Kemudian Disertai Dengan Doa Tuhan Yang Mengkuasa Menakdirkan Saya Bertemu Dengan Menteri Kesehatan Berkenalan Dengan Golkar Ngerti Bagaimana Kampanye Kemudian Akhirnya Saya Masuk Ke Partai Amanat Manasional Untuk Satu Periode Yang Alhamdulillah Lumayan Punya Pengalaman Karena Pada Periode Yang Kedua Saya Tidak Terpilih Kembali Orang Lain Yang Terpilih Kembali Nah Saya Renungkan Sehatku Sekalian Waktu Saya Menjadi Ketua Isfi Di Kalimantan Tengah Kemudian Pengalaman DPR Begitu DPR Selesai 2009 2010 Pak Almarhum Dhani Pratomo Meminta Saya Menjadi Sekjen Dan Kemudian Saya Menjadi Sekjen Pak Dhani Pratomo Pada Tahun 2010 Sampai 2014 Dan 2014 Saya Menjadi Ketua IAI Saya Renungkan Bagaimana Mestinya Mengembangkan Ikatan Apotekar Indonesia Kedepan Maka Saya Mencoba Mengarang Merenungkan Apa Yang Disebut Lima Pilar Pengembangan Ikatan Apotekar Indonesia Agar Apotekar Ada Dan Berada Lima Pilar Itu Adalah Yang Nomor Satu Praktek Apotekar Bertanggung Jawab Nomor Dua Adalah Kualitas Organisasi Nomor Tiga Branding Nomor Tiga Membantu Pendidikan Farmasi Kemudian Yang Keempat Adalah Perundang Undangan Farmasi Memperkuat Perundang Undangan Farmasi Secara Singkat Karena Waktu Kita Terbatas Saya Akan Cerita Mengenai Lima Pilar Ini Kenapa Yang Saya Pilih Adalah Pilar Yang Pertama Praktek Apotekar Bertanggung Jawab Sejawatku Sekalian Ketahuilah Sejak Dulu Apotekar Ada Tetapi Kadang-kadang Terlihat Tiada Apalagi Waktu Saya Masih Kuliah Belum Ada PP25 Pada saat Itu PP25 Itu yang Membuat Satu Apoteker Satu Apotek Pada saat Kuliah Umum Itu Apoteker Senior Pada saat Itu Cerita Kepada Kita Para Mahasiswa Baru Jadi Apoteker Apoteker Itu Enak Saya Apoteknya Enam Satu Di Jogja Satu Saya menjadi Penanggung Jawab Di Enam Apotek Satu Di Jogja Satu Di Semarang Tiga Di Pekalongan Empat Di Tegal Kemudian Yang Di Cerbon Satu Lagi Di Perwokert Jadi Kalau Sudah Akhir Pulang Saya Tinggal Teken Katanya Teken Ke Semarang Ambil Amplop Di Semarang Gajinya Di Semarang Teken Ke Pekalongan Tinggal Teken Ambil Amplop Di Tegal Begitu Di Cerbon Begitu Di Perwokert Apoteker Bisa Memegang Banyak Apotek Tetapi Apotek Ternyata Tempat Itu Sangat Memprihatinkan Karena Kemudian Terbit Permen KES PP25 Tahun 80 Kemudian Terbit Yang Paling Utama Adalah PP51 Tahun 2009 Yang Hampir Bersamaan Terbitnya Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 Kalau Di PP51 Bunyinya Pekerjaan Kefarmasian Adalah Di Undang-Undang Nomor 36 2009 Bunyinya Adalah Praktek Kefarmasian Kata-katanya Sama persis Kecuali Di Praktek Kefarmasian Hilang Kata-kata Pengelolaan Obat Karena Dianggap Dari awal Sampai Akhir Sudah Pengelolaan Jadi Kata-katanya Praktek Kefarmasian Adalah Pembuatan Jadi Jadi Yang Buat Obat Itu Mutlak Kita Apotekar Termasuk Pengendali Mutu Sediaan Farmasi Makanya Kualitas Kontrol Kualitas Assurant Mutlak Penanggap Apotekar Itu Kapling Apotekar Pengadaan Tidak Ada Profesi Kesehatan Lain Diberikan Hak Pengadaan Obat Kecuali Apotekar Dari Obat Bebas Obat Keras Sikot Narkotika Kecuali TTK Obat Itu Boleh Khusus Untuk Obat OTC Kemudian Penyimpanan Pendistribusian Pelayanan Obat Atas Reset Dokter Pelayanan Informasi Obat Pengembangan Obat Bahan Obat Dan Obat Rasional Mula-mula Disitu Dikatakan Harus Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kewenangan Sesuai Peraturan Perundang Undangan Saya Di Komisi Sembilan Pada saat Ikut Serta Merumuskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Protes Praktek Kedua Dilakukan Oleh Dokter Kok Praktek Farmasi Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Sesuai Peraturan Perundang Undangan Itu Pasar Karet Nanti Kalau Perundang Undang Mengatur Bukan Dilakukan Oleh Tenaga Kefarmasi Yang Dalam Hal Apotekar Lalu Diatur Oleh Siapa Protes Saya Dijawab Oh Kalau Gitu Ditaruh Di Penjelasan Kemudian Di dalam Penjelasan Pasar 8 Dikatakan Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Peraturan Perundang Undangan Adalah Tenaga Kefarmasi Dalam Hal Tidak Ada Tenaga Kefarmasi Tenaga Kesehatan Antara Dokter Dokter Digi Atau Perawat Dan Bidat Dapat Melakukan Praktek Kefarmasi Secara Terbatas Sesuai Peraturan Perundang Undangan Pasal Karet Lagi Kalau Praktek Kefarmasi Secara Terbatas Dibuka Mulai Dari Pengadaan Penyimpanan Sampai Kepenyerahan Obat Habis Profesi Apotok Sayang Itu Sudah Di bulan September Dimana 1 Oktober Anggota DPR Semua Yang Tidak Terpilih Kembali Akan Pensiun Dan Saya Pensiun 1 Oktober 30 September Saya Indrupsi Untuk Meminta Supaya Kata-kata Itu Tidak Dimuat Tetapi Karena Sudah Paripurna Akhir Tidak Ada Yang Menggubis Diketok Takdir Menyatakan Lain Karena Tahun 2010 Seorang Perawat Bermasalah Hukum Mengadakan Dan Menyimpan Obat Setelah Diberi Tindakan Hukum Perawat Itu Melapor Kepada Organisasi Perawatnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kemudian Menggugat Melalui Mahkamah Konstitusi Agar Pasal 108 Dihapuskan Judicial Review Berlangsung Satu Tahun Alhamdulillah Hasil Judicial Review Yang Maunya Dihapuskan Malah Kita Menjadi Sangat Kuat Penjelasan Yang Tadi Saya Protes Pada Saat Paripurna Itu Memang Dibatalkan Tetapi Dinaikkan Di dalam Batang Tubuh Sehingga Pasal Yang Baru Menjadi Praktek Kefarmasian Adalah Pembuatan Termasuk Motu Pengendalian Sediaan Farmasi Dan Sebagainya Harus Dilakukan Oleh Tenaga Kefarmasian Dalam Hal Tidak Ada Tenaga Kefarmasian Maka Tenaga Kesehatan Lain Antara Dokter Dokter Kiri Perawat Dan Bidat Hanya Dapat Melakukan Pekerjaan Kefarmasian Secara Terbatas Dalam Keadaan Darurat Untuk Menolong Jiwa Manusia Dan Diperlukan Tindakan Medis Segera Alhamdulillah Pasal Karetnya Semua Hilang Sehingga DPR Dan Pemerintah Hebat Sekali Menempatkan Posisi Tenaga Kefarmasian Khususnya Apoteker Untuk Melakukan Praktek Kefarmasian Dengan Sangat Baik Secara Perundang Undangan Makanya Pilar Yang saya Taruh Disitu Yang pertama Praktek Tentanggungjawab Karena Kalau Kita Tentanggungjawab Bisa Saja Undang Undang Ini Berubah Dan Kemudian Kewarna Kita Karnanya Sejawatku Sekalian Saya Mengajak Semua Yang Apoteker Muda Yang Praktek Saya Melihat Sekarang Semangat Praktek Luar Biasa Bahkan Saya Kalau Rapat Webinar Itu Banyak Sejawat Muda Yang Webinar Seminar Sambil Mendengarkan Sambil Buka Praktek Hebat Sekali Anda Melakukan Itu Banding Apoteker Apoteker Yang Angkatan Saya Masih Banyak Apoteker Apoteker Muda Yang Relatif Bertanggungjawab Praktek Yang Lain Masih Sebagian Praktek Penampakan Jadi Pilar Penting Peranungan Kedua Pada Saat Saya Masih Di Palangka Raya Dahulu Saya Tidak Praktek Bertanggungjawab Memang Waktu Itu Belum Ada PP51 Belum Ada Sertifikat Kompetensi Belum Ada STR Jadi Saya Tidak Sepenuhnya Di Apotek Apalagi Saya Kepala Apotek Anak BFF Kadang-kadang Di BFF Kadang-kadang Di Apotek Suatu Ketika Saya Ingat Tanggalnya 16 Agustus Tahun 1994 Itu Ulang Tahun Kimia Farma Sedang Saya Kumpulkan Di Rumah Setelah Solat Mahrib Bersama Kita Makan Bersama Pada Saat Mau Makan Bersama Kering Pak Nurul Mohon maaf Salah Obat Amludipin Dikerus Untuk Bayi Usia 8 Tahun Emap 8 bulan Amludipin Obat Anti Hipertise Saya Persilahkan Yang sedang Merayakan Ulang Tahun Di Rumah Saya Ayo Silahkan Makan Dulu Dengan Baik Semuanya Saya Sebentar Ke Apotek Begitu Ke Apotek Saya Sudah Lang Sudah Mana Yang Yang Seharusnya Mana Obatnya Ayo Kita Bikin Mana Alamatnya Kalau Ada Ada Yang Di Kalimantan Tengah Alamatnya Adalah Jalan Raya Tangkiling KM 30 Itu Kejadian Jam Setengah 8 Malam Kurang Tengah 8 Malam Saya Harus Mencari Jalan Raya Tangkiling KM 80 Kira-kira Ketemu Atau Enggak Karena Saya Sebagai Penang Jawab Dan Pada Saat Itu Ada Resiko Yang Sangat Besar Kalau Bayi Ini Sampai Minum Kira-kira Tensinya Dan Kalau Terjadi Sesuatu Dia Meninggal Saya Akan Menyusul Untuk Umur Hidup Jadi Dengan Penuh Semangat Meskipun Alamanya Jalan Raya Tangkiling Saya Datang Ke Kampung Itu Kampung Tangkiling Waktu Itu Masih Ada Di Pinggir Sungai Saya Bertanya Sampai Orang Kesebelas Alhamdulillah Nama Pak Jewel Bapaknya Kemudian Saya Datang Dan Ketemu Begitu Ketok-ketok Di rumahnya Anaknya Yang lain Yang membukakan Dan Mengatakan Oh Ayah Dan Ibu Sedang Kepalangkaraya Mengantar Adik Yang Sedang Sari Sudah Dari Tadi Kira-kira Sebentar Lagi Datang Silahkan Ditunggu Di sini Kurang Lebih Saya Menunggu Setengah Jam Datanglah Mobil Kemudian Oh Itu Bapak Dan Ibu Begitu Masuk Saya Memperkenalkan Diri Saya Apotek Kimia Farma Karena Seharusnya Kata-kata Yang keluar Pertama Kali Adalah Saya Apotek Kimia Farma Saya Tadi Melayani Resep Adik Yang Harusnya Saya Melakukan Validasi Atas Resep Yang Diberikan Dokter Kepada Adik Sebagai Apotek Kimia Farma Pertanyaan Saya Kedua Apakah Ibu Adik Sudah Minum Obat Itu Belum Karena Dari Tadi Tidur Alhamdulillah Sejabat Usallim Saya Terhindar Dari Malapetaka Salah Obat Kepada Bayi Usia 8 Akhirnya Saya Bilang Ini Uyer Yang Sudah Saya Validasi Jadi Tuker Yang Itu Dengan Ini Mana Ada Sudah Dikalidasi Tapi Itu Kata-kata Yang Keluar Kemudian Kami Bersilaturahmi Mereka Berterima Kasih Dan Tidak Tahu Kalau Sebetulnya Salah Obat Saya Pulang Di Bawai Nangkama Teng Satu Bincin Besar Yang Mendorong Saya Ayo Apoteker Praktek Bertanggung Jawab Kalau Ada Kejadian Begini Siapa Yang Bertanggung Jawab Siapa Yang Menyesal Kita Kalau Praktek Bertanggung Jawab Anda Mencintai Pasien Pasien Anda Insyaallah Sejauh Anda Mencintai Pasien Pasien Anda Sekalian Mencintai Pelanggan Anda Apalagi Anda Mengesankan Di dalam Praktek Kepada Pelanggan Anda Maka Akan Timbul Cinta Yang Sama Di Pelanggan Anda Ingat Obat Yang Diingat Insyaallah Bukan Tempat Apotekernya Yaitu Apotek Tapi Yang Diingat Adalah Apotekernya Dan Itu Yang Ditambah Sehingga Pelanggan Anda Satu Demi Satu Kalau Pelanggan Anda Anda Cintai Satu Demi Satu Datang Kembali Datang Kembali Datang Kembali Datang Kembali Dan Akhirnya Kalau Saya Sering Foto Sama Anda Sarang Sarang Satu Pasien Dua Pasien Tiga Pasien Empat Pasien Akhirnya Fulus 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 Dan Fulus Sejalan Dengan Teori Yang Sering Saya Sampaikan Yaitu Teori Tentang Konsep Brand Equity Kalau Apoteker Praktek Maka Yang Pertama Kali Harus Dibangun Adalah High Brand Awareness Apoteker Penerimaan Apoteker Di Lingkungannya Di Mata Anak Buahnya Di Mata Teman Teman Apoteker Lain Di Mata Tenaga Kesehatan Dan Di Mata Pelanggan Kalau Awareness Mereka Tinggi Maka Awareness Akan Segera Menjadi Better Brand Association Association Itu Adalah Kalau Kita Ingat Ya Ingat Obat Ingat Apoteker Sama Kalau Anda Itu Menjadi Top Of Mind Di Kepalanya Pelanggan Sama Dengan Kalau Kita Tanya Pada Anda Semua Kalau Anda Kebayang Pasta Gigi Yang Di Kepala Anda Langsung Kita Ingin Kalau Orang Ingat Obat Yang Di Kepalanya Adalah Apoteker Anda Apoteker Nuru Fala Apoteker Albi Apoteker Albrecht Apoteker Siapa Saja Yang Langsung Oleh Masyarakat Terbayang Di Kepalanya Sehingga Itu Brand Awareness Tinggi Kalau Brand Awareness Tinggi Brand Association Langsung Tinggi Kemudian Kalau Association Tinggi Anda Melayang Dengan Baik Itu Akan Jadi High Brand Perceive Kualitas Anda Bagus Di Mata Semua Stakeholder Di Mata Karyawan Di Mata Bawahan Di Mata Apoteker Lain Di Mata Dan Juga Di Mata Pelanggan Kalau Sudah Begitu Pelanggan Akan Loyal Menjadi High Brand Loyality Beli Obat Lagi Ketemu Anda Beli Obat Lagi Ketemu Anda Beli Obat Lagi Ketemu Anda Kalau Sudah Terjadi Loyality Maka Brand Asset Anda Menjadi Asset Masyarakat Dan Masyarakat Menjadi Asset Anda Itu yang Sering Saya Sebut Apoteker Harusnya Punya Umat Siapa Umatnya Tenaga Kesehatan Lain Dan Pelanggan Pelanggan Anda Itulah Umat Apoteker 5 tahun Umat 500 5 tahun Berikutnya 5 Berikutnya 10 Sehingga Anda Menjadi Populer Anda Menjadi Dikenal Oleh Masyarakat Yang Kedua Kalau Anda Menjadi Pengurus Yai Adalah Kualitas Organisasi Kualitas Organisasi Harus Dibangun Supaya Organisasi Ini Kalau Dilihat Anggutannya Lihat Lambang Itu Langsung Saya Senang Berhubungan Dengan Yai Karena Pelayanannya Cepat Pelayanannya Ramah Pelayanannya Murah Pelayanannya Terjangkau Kita Sudah Punya Program Siap Yang Insyaallah Semuanya Akan Mudah Dan Terjangkau Itu Peningkatan Kualitas Organisasi Harus Bagus Di Mata Pelanggannya Yaitu Anggota Iai Yaitu Apotekar Sekali Jadi Mindset Untuk Memudahkan Urusan Anggota Itu Mutlak Harus Menjadi Mindset Semua Pengurus Iai Dari Daerah Cabang Sampai Yang Ketiga Adalah Branding Branding Terbaik Tetap Saja Adalah Branding Apotekar Branding Sisanya Kalau Anda Melakukan Praktis Sosial Kalau Anda Melakukan Papanisasi Anda Melakukan Spandukisasi Anda Melakukan Fakti Sosial Mungkin Nama Apotekar Itu Branding Tambahan Tapi Yang Terbagus Adalah Branding Praktek Sehingga Prakteknya Menjadi Populer Di Mana-mana Di Kota Masing-masing Yang Keempat Kita Perlu Membantu Pendidikan Apotekar Supaya Pendidikan Apotekar Berkualitas Supaya Dekat Dengan Praktek Kalau Kita Bandingkan Dengan Pendidikan Kedokteran Mereka Prakteknya Jauh Lebih Banyak Mereka Dosen-dosennya Juga Praktek Sehingga Pada Saat Memberikan Pelajaran Ruh Prakteknya Itu Keluar Di Deliver Kepada Mahasiswa Sehingga Mahasiswa Mendapatkan Experiential Learning Dari Dosen-dosen Yang Praktek Kita Belum Jauh Tuh Sekalian Oleh Karena Itu Kita Bekerja Sama Dengan APTFI Untuk Peningkatan Kompetensi Mampu Juga Akregasi Perguruan Tinggi Yang Kelima Yang Terakhir Jauh Tuh Sekalian Pilar Perundang Kita Butuh Apotekar Yang Duduk Di DPR Kita Butuh Apotekar Yang Duduk Di Supaya Bisa Mengawal Perundangan Yang Kita Ini Menjadi Bagus Khususnya Perundangan Yang Pro Apotekar Insyaallah Kita Sedang Mengawal Rancangan Masian Saya Lupa Kita Ada Pada Saat Rapat Koordinasi Bulan Januari Yang Lalu Yang Kita Sudah Saatnya Mengirim Surat Dan Bahkan Bersilaturahmi Kepada DPR Kalau Belum Mohon Merapat Kepada PD Maupun PC Untuk Ikut Serta Beraudensi Dengan Anggota DPR Daerah Pembelian Masin Masin Dan Sekalian Saya Masuk Pada Penggal Kedua Penggal Yang Terakhir Kenapa Apoteker Muga Perlu Sukses Sebelum Usia 35 Tahun Pertama Apa Apa Yang Akan Dikatakan Kita Sukses Sukses Itu Adalah Kemampuan Menjalani Hidup Yang Match Dengan Apa Yang Diinginkan Itu Namanya Sukses Apalagi Kalau Anda Lebih dari Itu Apalagi Anda Beyond Sukses Jadi Anda Melakukan Apa Yang Paling Diminati Dan Menghasilkan Kalau Anda Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Anda Sayangi Atau Anda Hormati Itu Juga Sukses Atau Berbahagia Karena Tercapai Cita-Citanya Berhasil Hidup Bahagia Hidup Mapan Hidup Mandiri Hidup Dengan Kebebasan Waktu Dan Sebagus Kalian Kalau Di dalam Agama Islam Itu Dikatakan Sebaik-baik Manusia Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Itulah Yang Lebih Tepat Kalian Disebut Sukses Bermanfaat Bagi Yang Pada Saat Saya Melakukan Yuri Oleh Pada Kegiatan IWPG Ini Sungguh Luar Biasa Saya Salud Sulit Sekali Untuk Mengasih Lebih Yang Ini Mengasih Ini Karena Hebat-hebat Apotekan Mudah Kita Baik Yang Secara Orangan Maupun Secara Kelompok Makanya Saya Meyakini Dengan Adanya Sample Itu Insyaallah Anggota Indonesian Yang Farmasis Group Sukses Before 35 Sebelum 35 Tahun Beberapa Hal Karena Saya Kebetulan Juga Mendalami Hal Ini Sejak Kemudian Selah Dari Palangkarya Sebelum Saya Di DPR Saya Menjadi Manager SDM Kimia Farmas Sehingga Saya Banyak Berhubungan Dengan Motivator Banyak Berhubungan Dengan Motivasi Karyawan Dan Lain Sebagainya Dan Saya Mencatat Pada Saat Itu Ada Salah Satu Motivator Yang Juga Mengatakan Nomor Satu Kalau Kita Ingin Sukses Luar biasa Memang Niat Atau Mindset Mindset Sukses Itu Harus Dibangun Kalau Mindset Suksesnya Sudah Dibangun Maka Insya Mary Riana Kunci Pertama Adalah Dream Big Bermimpi Besar Tapi Yang Masih Terjangkau Saya Sering Membuat Contoh Apotekar Yang Bermimpi Besar Satu Adalah Apotekar Pemilik Sanbi Warna Apotekar Yahya Yang Bermimpi Memang Punya Dan Jadi Nomor Dua Apotekar Yang Pemilik Deksa Itu Apotekar Mulai Dari Garasi Beliau Juga Sambil Bekerja Sebagai TMI Angkatan Darah Kemudian Dari Garasi Di Palembang Berkembang Menjadi Deksa Medika Luar Biasa Yang Ketiga Kosmetik Pemilik Kosmetik Yang Mungkin Anda Juga Memakai Kosmetik Wardah Ibu Nur Hayati Subakat Juga Apotekar Membangun Dari Bawah Sekarang Menjadi Raksasa Kosmetik Indonesia Hebat Dari Mana Awalnya Dari Dream Big Karena Kalau Dream Big Kalau Anda Baca Buku The Secret Maka Sepertinya Alam Semesta Akan Mendukung Ke Arah Situ Dan Itu Pengalaman Saya Insya Allah Mirip Walaupun Mungkin Skalanya Kecil Jauh Di Bawah Semesta Mendukung Dan Kita Terus Karena Kita Ada Harapan Kita Berupaya Ada Harapan Kita Berupaya Dan Tidak Mengenal Kamus Gagal Karena Gagal Adalah Sukses Yang Tertunda Terus Move On Terus Bergerak Terus Mengayakan Karena Kita Yakin Contoh Yang Paling Sederhana Ini Pengalaman Pibadi Juga Pengalaman Yang Paling Sulit Menentukan Pilihan Adalah Pengalaman Pengalaman Memilih Istri Tetapi Karena Saya Sudah Terobsesi Cantik Solehah Bagaimana Harus Saya Dapatkan Ya Allah Ya Rabbi Itu Istri saya Waktu saya Mencari Waktu saya Mendapatkan Istri saya Itu Ibaratnya Satu Mawar Sejuta Dur Tantangannya 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 Banyak Dari Keluarga Dari Pesahing Pesahing Yang Datang Ngapelin Tapi Karena Tekat Kita Kuat Tekat Kita Kuat Kita Berdoa Kita Istiara Saya Yang Mendapatkan Istri Saya Begitulah Ceritanya The secret Dan Big Dream Sejauh Jadi Kalau kita Sudah Tentukan Terje Kalau Terje Perusahaan Itu Lebih ringan Saya Di Terje Di Kimia Farma Pada saat Itu Oh Satu Bulan Harus Oke Cuma Saya Berikan 30 Hari Setiap Bangun Pagi Saya Mau Selat Subuh Gosok Gigi Terje Saya Terpungi Berapa Kurang Berapa Saya Mesti Disana Kesini Datang Lebih Awal Saya Tulis Rencana Kerja Saya Karyawan Pada Datang Tinggal Saya Bagi Begini Insya Allah Tercapai Karena Upaya Yang Keras Kembali Lagi Pada Motivator Yang Pada Saat Saya Masih Di Kimia Farma Dulu Yang Mengatakan Kamah Tadan Utudan Dalam Bahasa Arab Yang Artinya Sebagaimana Kamu Memperlakukan Maka Begitu Pula Kamu Akan Diperlakukan Karena Itu Perlakukan Semuanya Dengan Baik Perlakukan Semuanya Dengan Nilai-nilai Ketulusan Keikhlasan Sepenuh hati Maka Nanti Anda Akan Diperlakukan Seperti itu Ini pelajaran Yang Kesekian Selat Bik Selat Kalau Anda Yang Bekerja Berniat Tidak Hanya Untuk Dunia Tapi Untuk Akhirat Anda Kelak Insyaallah Anda Akan Mendapatkan Dua-duanya Tapi Kalau Anda Hanya Dunia Saja Yang Mendapatkan Dunia Saja Karena Itu Usahakan Setiap Kali Mengerjakan Suatu Niat 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 Untuk Akhirat Sehingga Yang Terbaik Tidak Ada Sewaktu Sekalian Persiapan Yang Terbaik Kecuali Persiapan Untuk Kita Keakhirat Nanti Karena Umur Kita Kita Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Lebih Penting Akhirnya Setelah Saya Renung Di Usia Yang Sekarang Itu Ternyata Ya Allah Iya Semuanya Harus Kita Kerjakan Jadi Kalau Anda Mengenai Sesuatu Karena Tuhan Anda Mengenai Sesuatu Karena Allah Maka Pasti Di hadapan Manusia Anda Melakukan Yang Terbaik Karena Anda Mempersembahkan Kepada Tuhan Yang Terbaik Yang Kedua Satu Sekalian Masih Kata Motivator Yang Saya Temui Dulu Yang Mengatakan Balasan Balasan Akan Didapat Sesuai Dengan Amal Perbuatan Jadi Ini Artinya Kalau Kita Semakin Memberi Lebih Kita Mendapatkan Lebih Contoh Yang Saya Alami Saya Bada Awal Di Palangkaraya Itu Saya Bekerja Dari Teman-teman Datang Setengah Setengah Delapan Saya Setengah Tujuh Karena Saya Satu Jam Pertama Sudah Mengerjakan Banyak Hal Belum Ada Instrupsi Belum Ada Telepon Belum Ada Yang Berkonsultasi Dan Sebagainya Dan Itu Produktif Banget Satu Jam Selebihnya Bekerja Seperti Biasa Orang Lain Jam Dua Pulang Saya Jam Tiga Pulang Karena Sabtu Pada Saat Itu Sabtu Masih Bekerja Sehingga Jam Kantor Saya Jam Jam Tiga Pulang Istirahat Jam Lima Saya Datang Kembali Kantor Semua Yang Diperlukan Untuk Tempat Kerja Saya Pelanggan Saya Bisnis Saya Pengadaan Saya Pricing Saya Lingkungan Saya Sampai Pasar Saya Saya Market Leader Atau Tidak Disitu Saya Hitung Semua Omset Apotek Dan PBF Kalimantan Tengah Berapa Saya Dapat Porsinya Berapa Dari 100% Pasar Insya Allah Kalau Sudah Bisa Hitung 60 70% Kena Digita 60-70% Kena Digitu Gampang Karena Kita Membeli Kepada PBF Lain Sehingga Kita Tahu Saiz Masing-masing Apotek Dan Setiap Saya Gosok Gigi Pagi Target Kurang Sekian Selalu Melebih Target 120-130 Kadang-kadang 140% Setahun Jadi Bonus Bonus Dan Dari Dari Balangkar Kembali PP Dan Keluargan Karena Bonusnya Bisa Sekali Jadi Yang kedua Al-Jazau Mencinja Amal Balasan Akan Didapat Sesuai Dengan Perbuatan Saya Sekalian Kalau Membaca Surat Ar-Rahman Itu Salah Satu Ayatnya Hal Zaza Ul-Ihsan Tidak Ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan Jadi Usahakan Yang Anda Kerjakan Kebaikan 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 Kalau Nggak Baik Nggak Usah Kerjakan Orang Lain Nyebut Kita Nggak Baik Tapi Sudah Lakukan Nggak Usah Marah Maafkan Nggak Usah Dibalas Nggak Usah Diterang Terangkan Karena Orang Kadang-kadang Menjadi Haters Haters Is Always Hate Nggak Usah Diterangin Kita Nggak Perlu Memberikan Pertanggungjawaban Pada Mereka Kerjakan Yang Terbaik Kerjakan Yang Terbaik Tulus Anda Kerjakan Yang Terbaik Nah So Sekalian Saya Berikutnya Yang Terakhir Ini Akan Mengambil Beberapa Hal Dari Mary Riana Yang Saya Ambil Dari Beberapa Hal Yang Lain Mary Riana Setelah Ngomong Big Dream Kemudian Dia bilang Positive Thinking Berfikir Positif Adalah Hal Yang Mudah Sebetulnya Yang Anda Kerjakan Adalah Cuma Jangan Berfikir Negatif Ya Jangan Berfikir Negatif Positive Thinking Positive Thinking Makanya Kalau gagal Itu bukan gagal Itu sukses yang tertutupu Makanya Move on Keep moving Keep moving Meskipun gagal Apalagi Gagal Cari istri Atau Gagal Cari pasar Pacar No way Ya Semangat Ya sudah Kalau itu Enggak Memang Bukan Takdirku Jangan Terus Nyusep 7 hari 7 malam Keluar Kamar Apalagi Yang Farmasis Grup Indonesia Yang Hebat Yang Ketiga Merianya Mengatakan Berenergi Karena Berenergi Rezeki Dia bilang Kalau Berenergi Itu Yang Impossible Menjadi I am Possible Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Kalau Kita Impossible Maka Opportunity Is Nowhere Gak Ada Peluang Tapi Kalau Kita Positive Thinking Jadi I am Possible Opportunity Is Now Here Cuma Beda Tadi Nowhere Itu No Terus W-H-E-R-E Kalau Nowhere W-Nya Ditarik Ke No-Nya Ditambah W Nowhere Sekarang lagi Mindset Bahwa Mental Kita Bisa Mental Kita Memberi Energi Kita Positif Karena Energi Kita Positif Menghasilkan Hasil Usaha Atau Hasil Energi Yang Positif Nah Udu Pinali Jangan Luarkan Energi Negatif Karena Kalau Energinya Negatif Kembaliannya Juga Negatif Meriana Mengatakan Meri Riana Her First Million Dollar At 20 Years Old 26 Tahun Dia Sudah Meraih Sejuta Dollar Yang Pertama Anda Kapan Before 35 Insya Allah Karena Kalau Anda Fokus Naik Pangkat Itu Mungkin Cepat Sekali Bisa Naik Pangkat Di tempat Perusahaan Ini Bisa Di tempat Lain Makanya Ada Orang Yang Di tempat Lain Karena Peluangnya Berbeda Bisa Karena Pangkatnya Berbeda Bisa Karena Penghasilannya Berbeda Kalau Anda Bekerja Tapi Kalau Anda Sebagai Entrepreneur Terus Kembangkan Sudah Punya Dua Apotek Terus Jadi Tiga Di Kota Ini Pindah Kota Lain Yang Penting Praktek Bertanggung Jawab Apotek Jackson Brown The best preparation For tomorrow Is doing Your best Today Every day Is your best The best preparation For tomorrow Is doing Your best Today Hari ini The best 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 Jangan Pernah Anda Mendapatkan Virus negatif Virus negatif Itu Itu tadi Anti Motivasi Anti Semangat Anti Energy Begitu Anda Mendapat Teman-teman Cut Anda Cari yang Lain Kemudian Brian Tracy Mengatakan There are no limits To what you can accomplish Except The limit you place On Your thinking Atas Kecuali Anda Membatasi Diri Sendiri Ini yang Sering Saya bilang Karyawan Atau Kalau jadi Entrepreneur Itu Ada Belenggu Melkat Apa Belenggu Melekat Saya masih muda Saya belum pengalaman Saya baru lulus Saya masih baru Bekerja Satu di perusahaan No way Jangan Jadikan alasan itu Banyak Sekarang Anak-anak muda Yang sudah Pada sukses Di usia muda Jangan Ada Melenggu Melekat Jangan Ada virus-virus Yang Membelenggu Anda Kemudian Ini Si Karyan Tracy Lagi Dia bilang If plan A Didn't work The alphabet Has 25 More letters Iyalah Alphabetnya 26 Jadi kalau plan A Gagal Masih ada plan B Plan B Masih ada plan B Begitu Seterusnya Sampai plan Z Ya Makanya Kaya Kaya hati Kaya semangat Gagal disini Allah mungkin Tuhan mungkin Buka pintu Di tempat lain Dan pasti Ya Nah yang terakhir Satu sekalian Si Jim Ron Ini yang saya suka Sekali Only by giving Hanya dengan memberi Are you able To receive More than You already You already have Ya Kalau Beri Masa Allah Anda akan mendapatkan Dari apa yang sudah Lebih dari apa yang sudah Anda dapat Ya Itu Satu sekalian Yang bisa Selesaikan Saya doakan Anda semua Yang Farmasis Group Sukses Before 35 Ya Kembali lagi Mari kita Apa namanya Kita Unikan Yel-Yelnya Tadi Yang Farmasis Simple Fun And Young Ayo tulis disitu Yang Farmasis Simple Fun And Young Yang Farmasis Simple Fun And Young Yang terakhir Yang Farmasis Sakses Sakses 35 Yang Farmasis Sakses Before 35 Terima kasih atas perhatiannya Maaf Lahir batin Apabila Ada hal-hal Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Tadu Tadu Tadu